Satrasrim Polres Bojonegoro mengamankan 3 dari 6 pelaku sidikat pencurian kekerasan atau tindak perampokan dengan sasaran rumah mewah dan toko material. Ketiga pelaku ini diantaranya TW, warga Kecamatan Montong, Kaupfaten Tuban, RM dan AH, masing-masing warga desa Karang Kedaung, Kecamatan Mumbul Sari, Kaupfaten Jember. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan berbagai senjata untuk melukai korban, diantaranya celurit, linggis, balok kayu, hingga senjata api rakitan. Kanam tersangka memiliki peran masing-masing, yakni mengamankan korban, mengawasi dan mengambil barang-barang yang akan dicuri. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka dan kerugian materi hingga Rp75 juta. Pelaku ini ada 6 orang, pertama atas nama saudara TW, sudah kita amankan, saudara RN, kemudian saudara AH, kemudian saudara SUB masih DPO, saudara Nono DPO, dan saudara Gimin DPO. Mereka merencanakan melakukan pencurian, ya, yang peralatan dari ini yang disampaikan, linggis, kemudian selurit, senjata api rakitan. Sasarannya ini, TKP-nya adalah toko bangunan, ya, di jalan Lisman Budi Negoro. Di mana masing-masing pelaku memberikan tumpunya peran masing-masing, mengawasi, kemudian yang merusak, yang masuk, ya, sama yang mengamankan korban, dan mengambil barang yang dicuri. Di mana hasil kerugian total, korban yang pertama luka, yang kedua, total kerugian materinya kurang lebih Rp75 juta. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya yang masih buron. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka diancam pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Samsul Alim, JTV, Bojonegara Terima kasih.